Intro Masyarakat desa kupang bersih yang mempunyai lahan dataran rendah menjadi padi sebagai tanaman utama. Hal panen padi ini dijadikan penopang kehidupan di masa pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir hingga saat ini. Salah satu kelompok tani karya pakat yang ada di desa kupang bersih kecamatan Pematang Karau melakukan panen perdana dengan luasan puluhan hektare. Hasil panen ini merupakan tanam kedua kalinya dalam satu tahun ini yang menghasilkan 7,9 ton per hektare. Dalam kegiatannya hadir camat Pematang Karau dan ramil Pematang Karau, kapolsek Pematang Karau, serta babinsa dan babin kamtipma setempat pada Rabu 7 Oktober lalu di desa kupang bersih kecamatan Pematang Karau. Kepala desa kupang bersih Haji Alpiansah kepada Jurnal TV mengatakan, ini merupakan panen perdana setelah pihaknya mencoba untuk menanam yang kedua kalinya dalam satu tahun ini. Dan kegiatan ini merupakan percontohan dan dapat memberikan motivasi bagi petani yang ada di desa kupang bersih. Sementara Dinas Pertanian Kabupaten Barto Timur melalui penyuluh Supervisor BPP Fajaruri Junior mengatakan, penanaman yang kedua kali dalam satu tahun ini merupakan panen perdana melalui percobaan tanaman DMT aset yang juga sudah dilakukan pengubinan, sehingga hasil juga sangat memuaskan, yaitu sampai capaian 7,9 ton per hektare. Kalau berkaitan dengan acara hari ini, hari ini adalah artinya panen perdana, yaitu permasalahan penanam padi dalam satu tahun dua kali, yaitu dibilang kami artinya dari desa ini menyala tahun. Nah ini di samping saya ini ada dari kelompok tani, dan di samping ini adalah ibu PKK-nya, dan saya sudah sebagai kepala desa di sini. Untuk hari ini itu adalah acara, acara panen perdana, mencoba masyarakat ini sebagai percuntuhan dan motivasi untuk desa kita. Mudah-mudahan ke depan masyarakat kita ini ada penyemangat, ini adalah suatu contoh ada penyemangat untuk ke depannya. Mudah-mudahan ini menjadi, untuk ke depan menjadi petani yang tangguh. Ya, terima kasih. Kami hari ini sudah melakukan namanya panen perdana di Desa Kupang Bersih, Kecampatan-Kecampatan Karau. Kami dari BWP dan juga ini penyeluhnya ada di sini dari Desa Kupang Bersih. Kebetulan memang kami untuk tahun ini, Desa Kupang Bersih baru ini melaksanakan penanaman di MT Asep, dan kemarin-kemarin juga sudah melakukan pengubinan untuk yang di sini, kemarin juga hasilnya sangat menguaskan, yaitu 7,9 ton per hektare. Dan kita sudah mencoba untuk MT Asep ini, kalau memang kita bisa kembangkan, kenapa kita tidak kembangkan lagi untuk ke depannya. Nah, dan keharapan kami dari BWP, supaya di Kelompok Tanih Karihapakat ini bisa melaksanakan musim tanam padi 2 kali dalam setahun. Ya, terima kasih. Dari Kabupaten Waritau Timur, Haji Suriansah melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.